Halo Hari ini aku mau menceritakan petualanganku di Coral Island Dari petani gembel menjadi petani kaya raya Dengan 100% achievement Dan aku membutuhkan waktu sampai 10 tahun lamanya Ini sekitar 1000 hari lebih ya Gimana ceritanya? Hmm, semuanya berawal dari... Halo, namaku adalah Snake Dan kebunku bernama Korn Aku lelah hidup di kota Sehingga memutuskan untuk menjadi petani di Coral Island Hari ke satu Disinilah aku bertemu dengan wali kota bernama Connor Baru aku kenal dia udah ngasih lahan yang luas Perut buncit, rambut putih Nggak sih rumah ke orang nggak dikenal Sugar Daddy Rumahnya walaupun bolong-bolong Tapi setidaknya masih bisa ditempati lah ya Ada kasur juga buat kita tidur Aku pun menanam tanaman pertama ku Bibit pertama ku yang dikasih sama Connor Aku disuruh kenalan sama orang-orang Tapi aku nggak mau Aku orangnya individualis Nggak peduli sama orang lain Hmm, aku jalan-jalan di sekitar kota Disini ada toserba Pemiliknya namanya Sam Tapi aku nggak peduli Oke, bye Selain itu ada juga bar, klinik, taman, sekolahan, pandai besi Nah, ini buat upgrade-upgrade alat nanti Oke, hari sudah malam Waktunya aku tidur Hari kedua Wih, tanamannya udah mulai tumbuh Oke, aku siremin lagi ya Di atas rumahku ada tukang kayu Pemiliknya Bu Joko dan Pak Dinda Ternyata aku udah bisa bangun rumah Dengan 50 kayu dan 20 batu Bahannya cukup ya Soalnya kemarin kan aku bersih-bersih lahan Makasih ya Bu Joko dan Pak Dinda Walaupun kalau nggak ngobrol-ngobrol dulu Pasti lebih cepat kerjanya Wah, aku bakal dikasih televisi Yang harus diketok-ketok dulu Supaya bisa nyala Makasih Dah, pergi sana Nggak bersyukur banget Kita harus stay into character ya Kita adalah orang yang individualis pokoknya Ini adalah tampak luar dari rumahnya Hari ketiga Hujan Kalau hujan enak ya Jadi kita nggak usah menyiram tanamannya Aku pergi ke area pantai Lalu masuk ke sebuah kedai Aku bertemu dengan kakek-kakek dan nenek-nenek Yang beratem tentang hal nggak jelas Dan yang pasti nggak penting Terus aku malah dikasih pancingan Dan jaring penangkap serangga Aku nggak minta loh ya Nggak disuruh bayar kan Oke, waktunya kita review pancingan Wih, wih Dapet ikan Hah? Ikan apa ini? Pamplet Ini mah kertas Sekarang review Jaring Oke Set Close Apa nih? Lalat Ngapain lalat? Ditangkep Astaga di tempat sampah juga banyak Di tengah kota bagian kanan Ada bangunan yang besar Nggak penting Di samping kiri ada museum Penjaganya namanya Scott Hah? Dia minta aku ngelengkapin isi museum Lu siapa? Kita aja baru kenal Scotteng Di hari itu Aku bertemu dengan wanita berambut pink Bernama Leak Kamu petani Buset Sombong Bener Cih Bici loh aku Aku terhina banget ya Ternyata dia adalah anak orang kaya Yang punya rumah besar di pulau ini Lihat saja Akan ku nikahi kau Dan ku rebut rumah ini Hari keempat Ih tanaman aku udah mau tumbuh Udah mau panen Di tengah kota Lagi ada kampanye Untuk pembangunan pulau ini Dari perusahaan Pufferfish Setuju Setuju Bu Karen Udah bangun aja Ah ini orang-orang Sosohan marah Tiap hari aja kalian jalan-jalan doang Hahaha Nggak pernah kerja Buang sampah sembarangan Orang baik Juga Bu Karen ini ya Hari kelima Yeay Panen Ini panen pertama aku Terharu aku Ada lobak putih Dan juga bunga astor Eh aster Sekarang aku udah bisa masuk tambang Aku dikasih pedang sama nenek lampir Review mukul batu Wiss Seperti mukul batu pada umumnya ya Ada ulat ijo Review senjata Ada slime Yes Aku sampai di lantai 5 Ditambang ini checkpointnya tiap 5 lantai ya Is Kote ngapain garuk-garuk tanah Kayak ayam aja Sok sibuk Sok sibuk Hari ke enam Aku nambang lagi Dan berhasil sampai ke lantai 10 Pak Connor curhat tentang pulau ini Yang akreditasinya F Supaya pulau ini Gak dijadiin industri sama Bukaren Aku disuruh ningkatin akreditasinya Jadi Buset Kan kamu wali kotanya Pak Kolor Aku aja baru 6 hari di pulau ini Wah Gak ikhlas nih Pak Kolor Ngasih rumah ternyata ya Hari ke 7 Aku mimpi kuning-kuning ee Aku disuruh untuk mengunjungi pohon sakral Oh ini pohon sakral Dikira pohon apa ini Lihat ada gendurwo Lah kabur Kok kamu takut sama aku Harusnya aku yang takut sama kamu Saat aku ke pantai Aku bertemu Eva Nah dia mah baik nih ceweknya Coba sih leak Kamu lagi nguping ya Dah aku sangka Buset Dikira maling kali aku ya Hari ke 8 Ada jalan baru yang terbuka Ternyata itu adalah desa raksasa Buset Bajunya ngejreng banget Hantu kok pingin keliatan banget sih Apa salahku Dia ini kepala suku raksasa Aku disuruh untuk menemui Dewi Oke boleh Aku dikasih skill mata ketiga Buat bisa baca huruf kuno Kayak gak tau aja orang Indonesia Baca buku aja gak pernah Apalagi baca batu Aku pergi ke danau Dan bertemu Dewi Aku disuruh nyelamatin pulau ini Dengan lengkapin sesajen Buset Dari sekian banyak orang di pulau ini Ada sekoteng Ada pak kolor Ada leak Aku lagi loh yang disuruh Gila berat banget Tugasnya menyelamatkan dunia Di pantai Aku bertemu dengan ibu Susi Please bu Jangan aneh-aneh lagi ya Aku disuruh nyelamatin laut Bu Ibu Mau ditenggelamkan ibu Wih bisa nyelam Uh Sampahnya banyak banget Untuk menyelamatkan lautan Dari minyak hitam Kita harus mencari Biji laut Dari tumpukan sampah Biji itu akan bersinar Dan menghapus minyak hitam Hari ke-9 Aku memulai perjalanan Mencari biji laut Jadi Biji laut itu ada banyak banget Dan aku masih ada Di area pertama Masih panjang banget Jadi perjalanannya Hari ini aku berhasil Mengumpulkan 5 biji laut Hari ke-10 Ini adalah hari Festival Pertamaku Yaitu Festival Cherry Blossom Sebenernya aku males ikut Males ketemu orang-orang Tapi aku dateng buat ikut lomba Supaya dapet hadiah Hahaha Disini ada pot besar Yang harus dimasukin makanan Yailah gak bawa makanannya Padahal aku udah tau loh Ada aja yang ketinggalan Nah Sekarang aku bawa Lobak putih Disini juga ada Lomba balap karung Setelah aku latihan Berkali-kali Langsung aja Yuk lomba Aduh Staminanya mau habis Oke Tunggu sebentar Yuk Yes Juara 1 Acara utama adalah penjurian makanan oleh Kak Ros Wih Lumayan katanya Yes Setidaknya bisa dimakan Berarti kagak enak dong Hari ke-11 Bu Susi nunjukin laboratorium Disini aku bisa upgrade Rank tumbuhan Rank hasil ternak Rank buah Pakai yang namanya kelp Itu tanaman gitu ya Asalnya dari dalam laut Hari ke-12 Aku mencari biji laut lagi Sekarang udah 6 biji Nih kelp tuh yang ini nih Tapi kalo mau upgrade Harus diekstrak dulu Pake mesin ekstrak Hari ke-13 Aku mencoba Aku mencoba nyicil Ngasih sesajen Yang gampang-gampang aja dulu 10 kayu 10 batu 10 rumput Biji-bijian Oh gak usah semua Dikirain semua Wih Dikasih skill teleport Dikasih juga Dikasih juga mesin daur Oh ini Dewinya Oke gak penting Oh teleportnya itu Belum kebuka semua ya Baru rumah kita doang Yang kebuka Langsung aja Review Teleport Review mesin daur ulang Oh bisa ngubah sampah Jadi kepingannya ini ya Oh iya aku udah nganem Beberapa taneman Yang jenisnya beda-beda Hari ke-14 Wah apa nih Kepala suku nyuruh aku Bebasin raksasa yang durhaka Yang dikutuk jadi batu Hmm Kan Kan Aku harus nambang Sampai paling bawah Disini ada 4 gua Aku masih yang pertama ya Yang gua tanah Hari ini aku sampai Di lantai ke-15 Hari ke-15 Pas banget sama lantai kemarin ya Yeay tanamanku sudah panen Wih bunganya cantik banget Warna pink Namanya peoni Lobak putih juga sudah panen Hari ke-16 Panen lagi Sekarang kentang ya Aku nambang lagi Dan berhasil sampai ke lantai 20 Ih apaan ini Wih dapet palu Hari ke-17 Review palu Damagenya lebih sakit Tapi lambat serangannya Hari ke-18 Aku diculik Aku dipaksa gabung perkumpulan Apaan nih Sekte sesat Peraturan pertama Lindungi manusia Males Kedua Bantulah mereka yang membutuhkan Males Terakhir Selalu tersenyum Dih Kayak orang gila Dengan aturan ini Apakah kamu bersumpah Dan bergabung dengan Laskar tersenyum Tidak Hari ke-19 Aku udah mulai Nyicil museum Hari ini Aku mau upgrade Si reman Jadi aku harus Ubah biji perunggu Jadi batangan ya Di dalam tungku Nah tungku ini Bisa dibikin Pake 40 batu Dan 20 Biji perunggu Untuk upgrade si reman Butuh 5 perunggu Nah upgrade Oh gak bisa langsung ya Harus nunggu 1 hari dulu Hari ke-20 Aku ambil si remannya Yes Dapet si reman perunggu Review gak sih Oh bisa 3 kotak sekarang Hari ke-21 Aku dikasih sprinkler Nah ini bisa nyirem otomatis Oh 3x3 Hari ini ada festival tanam pohon Aku pun membersihkan lahan Lalu mencangkul tanah Kemudian menanam pohonnya Buset Ini aku doang yang kerja nih Orang-orang pada ngerumpi Setelah itu pak kolor pidato Akhirnya selesai juga Kita berhasil Hah Kita Kita Hari ke-22 Aku nambang lagi Aku sudah sampai ke lantai 25 Level pertambanganku juga naik Jadi 3 Yes Hari ke-23 Aku nambang lagi Dan sampai ke lantai 30 Wih apa nih Perangkap tikus Hari ke-24 Pertambanganku sudah sampai ke lantai 35 Dan disinilah aku membuat kesalahan Hari ke-25 Titik teleport aku sudah bertambah ya Ada yang deket tambang Deket pantai Deket mercusuar Aku juga gak tau nambahnya gimana ya Tiba-tiba nambah sendiri Aku hendak menambang lagi Tapi Kok gak ada lantai 35 Ternyata Eh ternyata Lantai 35 Gak ada checkpoint Dari lantai 30 Harus langsung ke lantai 40 Yang gak boleh berhenti Jadinya kemarin Harinya sia-sia ya Aku bawa bekel Permen dan gula Buat ngisi stamina nanti Setelah menambang sekian lama Sampai jam 12 malam Tuh liat Akhirnya aku sampai ke lantai terakhir Yaitu lantai 40 Aku pun berhasil menyelamatkan raksasa tanah Dan membuka gua air Nah ini raksasa tanah Bebaskan raksasa lain Harus Buset Udah nyuruh-nyuruh Maksa lagi Aku nih kayaknya budak ya di pulau ini ya Hari ke-26 Aku sekarang sudah bisa masuk ke desa raksasa Jadi disini kita bisa ngasih efek ketul Contohnya efek sabit gitu Nyabitnya jadi lebih cepet Nah hari ke-27 sampai 28 Jadi dua hari ini aku cari biji laut lagi Sejauh ini sudah terkumpul 15 biji Aku juga bertemu dengan kura-kura imut Terus aku nge-upgrade rank bibit Jadi kelpnya masukin dulu ke ekstraktor Nah jadinya adalah saripati kelp perunggu Nah kita butuh 5 saripati kelp perunggu Kalau mau nge-upgrade rank bibit Oke review-nya nanti ya Kalau udah panen Uang aku udah 5 ribu Sekarang aku bisa upgrade tas seharga 3.500 Review, review, review Slotnya jadi ada 3 baris Hari ke-29 Kita memasuki musim panas Ada orang baru Tapi aku gak peduli Penduduk yang ada aja Aku belum kenal lah Ini udah ada lagi yang baru Lalu aku membersihkan tanaman yang layu Aku juga ngasih sesajen musim semi Ada wasabi, morel, lobak putih, wortel, dan juga aster Di supermarket aku beli berbagai jenis bibit Belinya dikit-dikit aja dulu ya Uangnya gak cukup Lalu aku menanamnya di kebun Warna-warni ya bagus Hari ke-30 Wih peringkat kota naik jadi E Masih jauh ya tapi ke A Berikutnya aku ningkatin rank buah pohon Jadi perunggu Di hari ini aku berhasil mengumpulkan 20 biji laut Ternyata rata-rata tiap area itu 20 biji laut ya Aku udah bisa ke area berikutnya Wih ada Putri Duyung Namanya Denali dan Agung Eh kalian pasti ada gak sih Temen kalian yang namanya Agung Sama ini nih Salsa Terus karena ada dua orang yang namanya Salsa Yang satu dipanggilnya Caca Iya gak sih Lah kabur Putri Duyungnya Oh ini area kedua Lautnya hijau ya dikentutin si Agung Lihat akarnya serem banget Hari ke-31 Baru bangun tiba-tiba ada orang namanya Luke Dia nyuruh nyari dogi dia yang hilang Buset aku aja gak kenal loh sama kamu Asli dah Eh tunggu Bukankah semesta Yang pertemukan kita Kalau ada Putri kecil ayah disini Aku mulai mencari biji laut di area 2 Barang di museum sudah mencapai 50 Maka dari itu museumnya bakal di upgrade Yeay Siapa disini yang jago bersih-bersih Yang pasti bukan aku Buset skoteng ngindir aku loh Suruh bersih-bersih Aku skoteng yang ngisi museum Wah emang dia penjahat utamanya nih Kita harus kalahin Yang baik disini tuh cuma bukaren loh Hari ke-32 Bu Susi upgrade baju renangku Supaya aku bisa ngobrol sama mermaid Oh iya di area kedua Kelpnya itu silver ya Hari ke-33 Nah udah ada yang panen Tuh lihat bintangnya ada yang perak Ada yang perunggu Berarti ranknya udah naik Nah ini doginya si Om Igun Nih dogi kamu Om Igun Hari ke-34 sampai 35 Jadi aku tuh mau upgrade-upgrade Tapi seret banget uang aku Masih seribuan tuh lihat Jadi aku harus nyari uang cepet Lewat jualan serangga tanah ya Dua hari ini Hari ke-36 Aku upgrade sabit Jadi perunggu Reviewnya nanti Satu hari Tunggu Hari ke-37 sampai 38 Aku ambil sabit perunggu Lalu upgrade cangkul Review gak sih Ih lihat Ada orang jatuh malah diketawain Astaga Gitu dong dari kemarin Entah kenapa aku jadi lebih akrab ya Sama penduduk disini Review sabit Review sabit Oke sabitnya jadi lebih kuat ya Terus bisa di charge juga Hari ke-39 Aku ambil cangkul perunggu Review gak sih Bisa tiga kotak Hari ke-40 Festival hewan Tapi aku gak punya hewan Oh iya Semakin rank kota bertambah Jenis hewan yang bisa dibeli juga makin banyak ya Jadi aku cuma ikut lomba kuda-kudaan aja Aku udah bertahan lebih dari 100 detik Jadi disini aku kalahin aja ya Soalnya gak habis-habis nih Yes Juara satu Oh minimal 75 detik ya Biar juara satu Hari ke-41 sampai 43 Hari ke-41 aku upgrade pickaxe Hari ke-42 eh tokonya tutup Hari ke-43 aku ambil pickaxe perunggu Review gak sih Sekarang jadi lebih kuat ya Dan bisa ngancurin batu besar Aku juga ningkatin rank tanaman jadi perunggu Dan tidak lupa nyicil nyari biji laut Hari ke-44 Aku lengkapin sesajen musim panas Ada blueberry, bunga matahari, cabai, bawang merah, dan kembang sepatu Yailah hadiahnya bibit tomat Gak modal bet nih Dewi Hari ke-45 sampai 50 Berhari-hari aku mencari biji laut Dan akhirnya terkumpul 20 biji laut lagi di area kedua Ih tempat apa ini? Kerajaan duyung Lah aku malah diintrogasi sama raja Hei aku yang bersihin laut kalian ya Kalian aja gak pernah ada yang peduli sama laut ini Halo buratu Ayah harus mengizinkan penghuni darat ini Ih baik banget si putri Sepertinya dia suka dunia manusia Akan ku nikahi dia dan ku jual di pasar ikan Dan tentu saja seperti penduduk kurang ajar lainnya Aku disuruh nyelamatin lautan ya Oke sekarang kita memasuki area keempat Yaitu laut ungu Selain itu aku juga buat kandang ayam Bahannya pake kayu, batu, perunggu, dan serat Nih kandangnya Lalu aku membeli ayam pertamaku Ku beri dia nama Ciki Ih bisa dipanggil keluar pake lonceng Halo Ciki Keesokan harinya dia sudah bertelur Hari kelima puluh satu sampai lima puluh empat Aku nambang di gua baru yaitu gua air Disini kita bisa mendapatkan silver ore Setelah empat hari aku sampai di lantai ke tiga puluh Karena udah dapet silver ore aku bisa mengupgrade si reman jadi perang Review gak sih? Wih tiga kali tiga si remannya Mantep banget ya Hari kelima puluh lima Ada festival pantai Pertama ada lomba tarik tambang Yo Tuh dua Tuh dua Tuh dua Tuh dua Tuh dua Yeay menang Astaga kekompakan ini membuatku gatal-gatal Kedua ada lomba renang Aku berlatih dan tenggelam Musuh terberatku adalah si kakek tersenyum Kakek tuh udah tua ya Gak usah sok kekinian deh Udah nonton TV aja di rumah Gak mau Gak mau Ayo maju Ayo Aduh energi-energi Aduh buset si kakek cepet banget Kakek inget cucu kek Enco kek Enco kek Hari kelima puluh enam Akhirnya aku sampai ke lantai empat puluh Dan berhasil membebaskan raksasa air Lah raksasanya kecil Raksasa tapi kecil Hari kelima puluh tujuh Kita memasuki musim gugur Baru aja keluar rumah Aku didatengin orang tiba-tiba marah-marah Oh Bobby namanya Mati kecil Anak mami ya Oh lagi tantrum Dia nantang duel di festival petani Oke boleh Bobby Om siap kok Cenyum dulu dong Cenyum-cenyumnya mana Bobby Seperti biasa di awal bulan Aku beli berbagai jenis bibit Eh ini nanti aku rapihin ya kebunnya Aku fokus dulu objektif game ini ya Hari kelima puluh delapan sampai enam puluh dua Aku melanjutkan pencarian biji laut di area keempat Di sini ada kelp emas ya Kelp emas kalau dijual itu mahal Dan dia tumbuh tiap hari Jadi aku punya pemasukan tiap harinya Aku membangun kandang sapi Lalu membeli sapi pertamaku Ku beri dia nama Say Keesokan harinya dia sudah mengeluarkan susu Aku juga mengupgrade tereng hasil ternak jadi perunggu Sekarang semua panen dan produk hewan sudah full perunggu Hari ke enam puluh tiga sampai tujuh puluh Peringkat kota naik jadi D Yes Beberapa hari ini banyak kegiatan dan upgrade-upgrade ya Aku ngasih sesajen musim gugur Ada labu, anggrek, beras, trompet hitam dan arah-arah Terus aku upgrade produk hewan jadi silver Aku beli bebek dan ku namai dia Daki Keesokan harinya dia bertelur biru Eh ini biru atau hijau ya Aku juga beli domba dan ku namai dia Dai Hehehe masih botak dia Lalu aku upgrade rumah dengan bahan 100 kayu, 50 batu dan 10 perunggu Gak tau kapan jadinya ya aku Kita masuk ke upgrade-upgrade tool Aku upgrade kapak ke perunggu Dengan begini semua tool sudah full perunggu ya Review gak sih Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Wih delapan ketuk Lebih kuat dari sebelum di upgrade Walaupun aku gak ngitung yang sebelumnya ya Dah percaya aja lah masa gamenya bohong ya Berikutnya upgrade pickaxe jadi silver Kita review di gua terbaru ya Gua angin Renyah banget Ih enak banget suaranya Makin kuat ya pickaxe nya ya Oh iya di gua angin ada gold ore Aku berhasil sampai ke lantai 10 Di hari-hari ini aku juga pergi ke laut Dan aku ketemu cumi-cumi terbang Hari ke tujuh puluh satu Waktunya festival panen Pertama ada lomba puku labu Lalu ada juduk-judukin pala ke apel Dan acara utamanya adalah lomba panen Melawan Bobby Ci anak mami Ih lucu Aku pasang anggrek Beat Madu anggrek Susu besar Telur bebek besar Dan labu Wasitnya adalah petani legendaris Jeff Smith Lah siapa? Kita mulai penilaiannya Oh nama kota ini kota Starlet Baru tau aku Skor aku 117 Sedangkan Bobby Ci anak mami 84 Ya Bobby Jangan nangis Ucuk-ucuk-ucuk Ucuk-ucuk-ucuk Cenyumnya mana dong? Cenyumnya mana? Lah bisa diambil lagi Wah hampir aja panen aku Dia ambil sama kakek Mencurigakan itu ya Hari ke tujuh puluh dua Yeay Dai sudah berbulu Ayo kita cukur bulunya Hari ke tujuh puluh tiga Wehe rumahku sudah selesai dibangun Jadi luas area kanan ya Ada dapur yes Bisa masak sekarang Review tampak luar Yah apaan? Gak terlalu nampak perbedaannya Kurang satisfying ya Jadi gak berasa perkembangannya gitu Hari ke tujuh puluh empat Sampai tujuh puluh enam Aku nambang lagi di gua angin Dan sampailah aku di lantai empat puluh Aku pun berhasil membebaskan raksasa angin Lah kecil lagi badannya Padahal kan dia raksasa ya Kok pada kecil-kecil ini badannya Wah aku tau Pantesan topeng nih orang mewah sendiri Pasti uang makan raksasa lain Diembat ya sama kamu Dasar kepala suku korup Hehe enggak kok Hari ke tujuh puluh tujuh Aku upgrade rank bibit jadi silver Lalu ada update hasil pencarian biji laut Jadi akhirnya Aku berhasil mengumpulkan Dua puluh dua biji laut Di area ke empat Dan itu udah semua ya Semua biji di area ke empat Wih apa nih Naga Dia terbangun Berkat kita ini ya Mengumpulkan biji-biji Jadi Jadi hilang akar hitamnya Aku pun pergi ke kerajaan laut Ternyata naganya ada disini Halo naga Wah namanya emang naga Lah kok titik-titik-titik Astaga ini anak-anak sirkel laut Pada enggak tahu terima kasih ya Kalian tuh udah diselamatin tahu enggak Gak sudi aku bicara dengan makhluk rendahan Seperti manusia Lu tuh ngaca harusnya Kayaknya gak gini banget deh Hari ke tujuh puluh delapan Aku upgrade kapak jadi perak Lalu aku dapat misi dari raksasa cilik Katanya dia mau nyamar jadi manusia Aku disuruh nyari bahan-bahannya Pertama ada blazer grab royal Apaan tuh? Terus bunga Buset bunga mah petik sendirilah Manja amat Kemudian kacamata bergaya bula Terakhir ada wall Aku harus ke toko baju dulu ya Buat nyari blazer sama kacamata Sisa barangnya tinggal ambil di peti ya Aku udah nyetok barang-barang Nih bahannya Apaan sih malah mirip boneka selamat datang Yang di toko-toko yang tangannya letoi itu dah Hari ke tujuh puluh sembilan Aku memulai pencarian biji laut di area kelima Lautnya beda lagi ya Warnanya warna ungu sekarang Disini ada kelp osmium Ini kelp ya yang terbaik ya Dan kalau dijual juga mahal Aku melengkapi sesajen telur Dan aku juga melengkapi sesajen sumber daya langka Hari ke delapan puluh Aku dapat mimpi ada jalan terbuka Wah bener ada tempat baru Bahkan ada setan disini Emang di pulau terkutuk ya Aku ambil kapak yang di upgrade Pas banget area baru kebuka Disitu ada pohon baru yang harus diketok pake kapak silver Review gak sih Dapet hardwood Ini bahan buat upgrade ya Lalu aku upgrade sabit jadi perak Hari ke delapan puluh satu Aku mulai nambang di tambang api Disini ada batu osmium Keras banget ya Ini harus di upgrade dulu Pickax nya biar ringan Dan aku sampai ke lantai lima belas hari ini Hari ke delapan puluh dua Sabit silver sudah jadi Review gak sih Makin kuat sih ini Kalau kalian sadar ya Sampahnya ini makin tebel Kalau sabit biasa pasti gak akan kuat nih Hari ke delapan puluh tiga Aku upgrade pickaxe jadi gold Di malam hari aku melengkapi sesajen kerang Hari ke delapan puluh empat Festival hantu Pertama ada lomba pukul tengkorak Lalu ada lomba lempar cincin Dan ini susah Ya ilah apa sih Rip em bet rip em ya Ya ilah dong Ya ilah apa sih Lemes banget lemes dah Semangat bikin apa ya Ya Bisa nih Bisa Iya 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 Mantap Ini emang harus ada hoki-hokinya juga ya Harus pas banget Oke Yo 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 Iya Ya ilah Tuhan menang begitu apa sih Gak jelas Buset yang menang bocil Ya waj Pas Oke Yes Berhasil Dek Gak usah ikut-ikutan ya Ini tuh permainan orang dewasa Loh tuh gak diajak Hari ke delapan puluh lima Kita memasuki musim salju Aku upgrade rank tanaman jadi silver Pickaxe emas udah jadi Review gak sih Empat kali doang langsung hancur batu osmium Hari ke delapan puluh enam Aku membuat kandang kuda Dengan bahan kepingan batu dan silver Masih dalam pembangunan Lalu aku upgrade sabit jadi emas Hari ke delapan puluh tujuh Aku upgrade buah pohon jadi silver Yes Dengan begini semua panen dan hasil ternak full silver Oh iya ini tuh cuma bisa sekali-sekali ya Makanya lama aku lupa ngasih tau ya Update pertambangan Akhirnya aku berhasil sampai ke lantai empat puluh Di gua api Dan berhasil membebaskan raksasa api Tuh kan kecil lagi badannya gara-gara si korup ini mah Raksasa api dituduh buat raksasa lain jadi batu Enggak kok kata raksasa api Wah fitnah Fitnah udah korup tukang fitnah Lengserkan kepala suku Hari ke delapan puluh sembilan Yes kandang kuda udah jadi Aku pun beli kudanya dan ku namai dia Ih langsung bisa dinaikin Terus aku diundang ke rapat raksasa Buset hantu aja ada komunitasnya Kurang kerjaan amat Hari ke sembilan puluh sampai sembilan puluh satu Aku ambil sabit emas Review gak sih Tornado Hari ke sembilan puluh dua Aku dikasih hadiah karena nyelamatin semua raksasa Buset udah empat hari baru dikasih hadiahnya Wah Wah ditilep ini mah Tuh kan kalian yang ngira aku cuma nuduh-nuduh doang Gak ada bukti Nih buktinya Aku dikasih alat buat geser-geser bangunan Wih mindain pohon juga bisa Buset disuruh bayar ternyata kan Kan Kalian masih gak percaya Ini harusnya gratis tau Terus aku upgrade cangkul jadi silver Dengan begini semua sudah full silver Hari ke sembilan puluh tiga sampai sembilan puluh lima Aku akhirnya berhasil melengkapi semua biji laut Yeay Aku berhasil nyelamatin lautan Terus Udah Gak ada hadiah gitu Atau terima kasih setidaknya Hari ke sembilan puluh enam Oh sekarang hadiahnya Aduh salah paham aku Hari ini kami menjadi saksi tekat yang luar biasa Oke Hari ini kami menghargai semangat juang Oke Kami mempersembahkan segel naga ini Dapet segel naga Tanda persahabatan Berhari-hari bersihin sampah Nyari biji Dapet persahabatan Aduh sabar Sabar ya Lihat sisi positifnya Kita jadi bisa lebih dekat sama putri kali ya Tidak ada tanggapan Sahabat ya Habis manis sepah dibuang Cintaku habis sia-sia berjuang Habis manis sepah dibuang Dasar ikan amis ini gua tendang Persahabatan-persahabatan Pret Di malam hari aku berhasil memanggil cumi-cumi bercahaya Dan menyelamatkan pulau dari akar-akar hitam Hah? Aku nyelamatin dunia Kok bisa? Dan peringkat laut aku sudah menjadi A Ini udah yang tertinggi ya Hari ke-98 Aku upgrade hasil ternak jadi emas Hari ke-99 Aku ketemu nenek gayung Katanya aku bisa jadi duyung Aku butuh 5 saripati kelp osmium Nah ini gampang nih tinggal ambil di peti Sama butuh 1, 2, 3, 4, 5 panen kualitas osmium Wih aku jadi duyung hitam Keren banget Bisa ngedash di air Satisfying banget Tuh liat raja Hadiah tuh begini Sama nenek-nenek aja kalah Hari ke-100 Aku upgrade bibit jadi rank emas Hari ke-101 Aku mengikuti festival bazar Di sini ada banyak lomba Ada lomba trivia Yailah aku udah main berhari-hari Masa iya gak bisa Lalu ada lomba tembak target Kemudian ada lomba di es Terus ada lomba mancing ikan magnet Ini jadi teringat Ini masa kecil deh Kalian pernah gak sih main ini waktu kecil? Dan terakhir ada lomba cocokin pola Hari ke-102 Peringkat kota sekarang jadi C Yes Aku melengkapi sesajen musim dingin Dan berhasil melengkapi altar pertama Yaitu altar hasil panen Wih dapet Benih teh Hari ke-103 Ih dapet apa tuh? Dapet greenhouse Ternyata hadiahnya keesokan harinya Hampir aja aku salah paham Dengan ini aku bisa nanem bibit dari musim apa aja Aku upgrade rank tanaman jadi emas Dan aku upgrade kapak jadi emas juga Hari ke-104 Aku baru inget keberadaan jaring sama pancing ya Aku gak pernah mancing sama sekali loh Aku upgrade jaring jadi perunggu Hari ke-105 Aku upgrade buah pohon jadi emas Dengan begini Semua hasil panen dan hasil ternak Sudah full emas Hari ke-106 Aku ambil kapak emas Kemudian upgrade cangkul jadi emas Waktunya review kapak emas Wih 4 ketuk doang udah rubuh pohonnya Hari ke-107 Sampai 111 Aku upgrade kandang ayam Kandangnya jadi muat 8 ekor Aku beli unggas baru Yang pertama burung puyuh Yang kedua burung merak Terus masing-masing jenis unggas Aku beli satu lagi Biar pas 8 di kandang Wih jadi rame ya Lalu aku upgrade rumah lagi Jadi 2 lantai Keren Aku sudah membuat semua alat full emas Review gak sih Kita review yang belum ya Pertama ada cangkul emas Dia jadi bisa 5x3 petak Lalu ada sireman emas Juga bisa jadi 5x3 petak Hari ke-112 Kita memasuki festival akhir tahun Pertama ada gacha item Yaelah dapet kue Gak modal amat nih acara Eh halo Lah si leak mirip Ahmad Dhani Versi Indonesian Idol Lalu ada lomba balon Dan saingan terakhir adalah si boci lagi Hei ini tuh permainan orang dewasa Kecil-kecil main balon Gedenya mau jadi apa Hari ke-113 Kita memasuki tahun baru Tahun ke-2 Tanggal 1 di bulan spring Dan aku melengkapi sesajen barang-barang monster Hari ke-114 Sampai 134 Aku upgrade kandang sapi Jadi level 2 Lalu membangun silo Untuk nampung jerami Aku beli jenis hewan baru Yang pertama goat Aku namai dia Messi Wah nanti pendukung Ronaldo Marah lagi ya Yaudah satu lagi Namanya si R7 Lalu ada babi Namanya Piggy Ini kandang tampak luar Yang gak terlalu keliatan Bedanya Nah ini tampak dalemnya Jadi ada 8 slot hewan Yang bisa ditampung Ada satu jenis lagi Yang belum dibeli ya Hewannya Tapi ranking kotanya Harus B dulu Lihat Messi mengeluarkan susu kambing Aku upgrade tas Seharga Rp12.000 Sekarang tas aku Muat sampai 4 baris Yeay Ini udah maksimum ya Aku berhasil upgrade Ranking hasil panen Dan hasil ternak Sampai semuanya Full osmium Yes Aku juga berhasil upgrade Semua tool Jadi full osmium Review gak sih Cangkul sekarang bisa 5x5 petak Sireman juga 5x5 petak Pickax Mukul osmium stone Cuma 2 ketuk Ih satisfying banget Bunyinya Sabit Sekarang sekali sabit doang Sampah tebel Ilang Ih satisfying banget ya Kapak Ngetuk pohon Cuma 2 ketuk Mantap Aku berhasil upgrade Jaring dan pancingan Sampai osmium Pertama review jaring Makin lama di upgrade Semakin luas Jangkauannya Bronze Silver Gold Osmium Kalau pancingan Makin di upgrade Charge nya Makin banyak Semakin tinggi charge Jarak pancingan Semakin jauh Bronze 3 Silver 4 Gold 5 Osmium 6 Buset Udah mahal-mahal di upgrade Sampah lagi Sampah lagi Dapetnya Hari ke 135 Sampai 137 Aku membuat beberapa Kerajinan Jadi di Coral Island ini Kita bisa merubah hasil panen Atau produk hewan Jadi yang namanya Produk artisan Nah ngubahnya Butuh yang namanya Kerajinan Aku membuat Kerajinan Persekeju Untuk ngubah Susu Jadi keju Terus Kerajinan Tong Ngubah Buah Jadi jus Kerajinan Mesin tenun Ngubah Wall Jadi kain Nah produk artisan Ini kalau dijual Tentu lebih mahal Busu sih Ternyata jualan Barang-barang elektronik Bahannya Ternyata butuh Banyak kaca Sama baterai Jadi aku harus Kumpulin dulu Bahan-bahannya Kaca bisa didapetin Dari mesin pembakaran Merubah kepingan Jadi kaca Kalau baterai Ternyata tinggal Pasang panel surya Nanti dia Ngisi sendiri Baterainya Pertama aku beli Kolektor sampah Review Nggak sih Yaelah Kecil banget Areanya Bayangan aku Dia bakal Jalan-jalan sendiri Ngambil sampahnya Wah Busu sih Jualan barang jelek Bintang 1 Kedua Aku beli Pemberi makan Otomatis Dan pembelai Otomatis Aku taruh di kandang Keesokan harinya Bener aja Makanan udah keisi Dan hewannya Udah keelus Kata siapa Kasih sayang Nggak bisa dibeli Nih Liat Uang memang Segalanya ya Ketiga Aku beli komputer Aku bisa belanja online Dengan ini Wah keren Keempat Aku beli kolektor Otomatis Aku taruh di kandang Keesokan harinya Bener aja ya Produk hewannya Udah kesedot Kelima Aku beli komponen Menangkap Memancing Dan pencarian Dan ternyata Di komputer Jadi ada lokasi Serangga Ikan Dan tanaman liar Hari ke 138 Sampai 140 Disini ternyata Ada black market Dan dia jual ginjal Nggak Jual buah stamina Satu doang Ini buat nambah Max stamina Aku hendak Melengkapi museum Ternyata udah Di upgrade museumnya Kapan ya Perasaan aku Nggak pernah diajak Ke upacara peresmiannya Wah Pasti ulasi skoteng Ini mah Nggak jauh-jauh ya Aku bangun rumah serangga Dan kolam ikan Supaya bisa mengembang Biakan serangga Atau ikannya Karena aku udah punya komputer Jadi enak Nyari serangga Sama ikan Ini serangga yang aku punya Ini ngambilnya Ngasal aja ya Kalau ada yang lewat Di depan mata Aku ambil langsung Nah berarti Sisanya aku anggap Itu susah didapetin dong Dan harus niat Ngambilnya Di bulan spring ini Aku nangkep Belalang hantu Nengat luna Belalang sembah Laba-laba widow Dan kumbang harimau Di malam hari Ada makhluk yang mencuri Jualanku Wah si kolor Ini ma miara tuyul Hari ke 141 Sampai 151 Aku beli alat elektronik lagi Di bususi Pertama orang-orangan sawah terhebat Jadi sebenernya ada gagak Yang bakal ganggu kebun Jadi butuh orang-orangan sawah Dan ini adalah Orang-orangan sawah yang terbaik Luas banget jangkauannya Terus aku beli pupuk otomatis Tanam otomatis Panen otomatis Dan auto SFH Yang ini paling lengkap Bisa mupuk Nanem panen Review-nya nanti ya Pas ngedesain kebun Hehehe Sabar ya Aku juga beli peti Automasi Nah ini bisa buat Sistem mesin gitu Jadi gak usah masukin manual satu-satu Bisa langsung seabrek Nanti ya review-nya Pas desain kebun Nanti Kalau ini mesin suhu Bisa dibeli di toko ayam Gak usah disini Aku udah beli juga Nah kalau pemutar musik ini Aku gak tau ya Ngebug kayaknya Gak bisa aku beli Udah di klik-klik Nah artinya Aku sebenernya udah beli Semua alat elektronik Hari ke-152 Aku ikut lomba Yang tahun kemarin Aku gak ikut Pertama lomba ayam Jadi ayam Kedua lomba sapi Kalau menang lomba ini Telur atau susu kita Bisa jadi emas Hari ke-153 Sampai 163 Level penangkap aku Udah level 6 Aku udah bisa bikin Perangkap serangga Tapi aku gak terlalu Make juga sih Aku kebanyakan Nangkepnya manual Aku nangkep semua serangga Di bulan summer Laba-laba serigala Auuu Dan ada serangga Yang menurut aku Paling sulit ditangkep Yaitu kupu-kupu biru Jaring aku kan Udah osmium ya Tapi gak ada artinya ya Tiap ngedeket Kabur dia Aku coba berkali-kali Saplot-saplot-saplot Sampai akhirnya Yes Hoki banget Aku diem doang Dia ngedeket sendiri Yee Akhirnya Aku baru tau Komputernya bisa Dizum dong Astaga Aku udah kayak orang gila Nyari serangga Ternyata bisa diketahui Lokasi pastinya Selain menangkap serangga Di darat Ada juga makhluk Yang bisa ditangkap Di laut Yaitu kriter Aku juga mengumpulkan Semua kriter Di bulan summer ini Ikan juga Aku mengusahakan Nangkep ikan Di bulan summer Tapi gak bakal Aku tunjukin semua ya Serangga juga gak tadi Soalnya banyak banget ya Setelah aku lihat-lihat Di musim summer ini Aku berhasil nangkep Ikan legendaris Yaitu Stingray Raksasa Semua serangga Kriter Dan ikan Aku masukkan Kedalam museum Hari ke 164 Selain serangga Dan ikan Buat museum Aku juga harus lengkapin Artefak dan fosil Untuk artefak Bisa didapetin Dari peti Petinya ada banyak Beda-beda isinya Pertama aku gacha Di peti bajak laut Aku main Safe load Safe load ya Supaya semuanya dapet Dan kalian tau Yang paling sulit Didapetin itu Sendok sama garpu ya Buset Ambil aja di dapur Ngapain ngetok-ngetok peti Hari ke 165 Aku buka peti marble Ini isinya Masukin museum Hari ke 166 Aku buka peti simering Hari ke 167 Aku buka peti ornate Hari ke 168 Bukaren mau jadi wali kota Setuju bu Lengserkan pak olor Yang bersekutu dengan iblis itu Hari ke 169 Aku memasuki musim gugur Aku membuka peti biasa Hari ke 170 Sampai 174 Aku membuka peti misteri Ada 5 artefak yang langka Jadi kalau aku dapet 1 Aku langsung ganti hari Langsung tidur Biar kesef Pertama dapet kaset Kedua botol air Tinggal beli pak di Indomaret Ketiga HP Nokia Keempat piringan hitam Kelima tentara Dengan ini Semua artefak Sudah lengkap Aku pun mendonasikan Barang terakhir Dapet hadiah Bro Seriusan hadiahnya begini Kayak orang gila loh ini Bukannya menghina ya Aku kan ngumpulin Artefak capek-capek ya Kupikir hadiahnya kayak sesajian yang kemarin Dapet greenhouse gitu kan Effortnya tuh terbayar Berguna kan greenhouse Jadi pertanian kita lebih OP Lah ini apa Hari ke 175 Sampai 182 Aku melengkapi serangga musim gugur Aku juga melengkapi kriter musim gugur Dan aku juga melengkapi ikan musim gugur Aku mendapatkan 3 ikan legendaris Pertama dari danau deket hutan Ada bas laut raksasa Kedua dari laut Ada hiu martil Keempat dari tambang api Ada king red arowana Bukaren lagi kampanye Jadi wali kota Tapi warga gak tau diri itu Marah-marah Loh kok muka aku jadi hijau Wah diguna-guna Ini masa masih kolor Disabotase Aku gara-gara mendukung Bukaren Wah pak kolor Bener-bener main kotor Hari ke 183 sampai 196 Mastery pertanianku mencapai level 10 Untuk melengkapi musim Kita juga harus melengkapi permata Permata dapetnya dari G.O.D. Yang bulet-bulet ini Nah G.O.D. dapet dari nambang Kita harus gaca diketok-ketok G.O.D. nya di blacksmith Sampai dapet semua permata Ada G.O.D. tanah G.O.D. air G.O.D. angin G.O.D. api Dan G.O.D. misteri Yang paling susah menurut aku dapetin permata beril merah Aku pun melengkapi semua permata yang ada Yee-hye Tapi Jadi gini Ada item double yang harus disumbangin ke museum Juga harus dijadikan sesajen Daripada aku ngetok-ngetok batu lagi Mending aku duplikat itemnya pake kerajinan Nah syarat buka kerajinannya Mastery tempur aku harus level 10 Tapi lama banget naiknya Aku pun nyari tipsnya di internet Dan ada Ini tips dari Bang Nazakya Halo sahabat Halo Jadi experience tempur itu naik Kalau kita nge-hit monster Aku harus bikin yang namanya perangkap pair yang banyak banget Lalu ke lantai 21 di gua api Bersihkan guanya Lalu spam perangkap pair sebanyak-banyaknya Setelah beberapa hari lakuin itu Level aku pun jadi 10 Terima kasih Bang Nazakya ya Aku pun bikin kerajinan duplikatnya Dan masukin permatanya Sekarang aku sudah bisa masukin permata terakhir ke museum Ambil hadiah Buset dapet topi Wah tapi ini aku gak bermaksud menghina kebudayaan atau apa ya Cuma lucu aja kita capek-capek dapet topi Hari ke-197 Aku menangkap serangga musim dingin Dan akhirnya melengkapi semua koleksi serangga Yes Masukin museum Ambil hadiah Ini mah mamanya haci Mama Mama Dimana engkau berada Mama disini nak Hari ke-198 sampai 213 Aku menangkap semua kriter musim dingin Lalu menangkap semua ikan musim dingin Aku juga berhasil menangkap ikan legendaris kelima Yaitu sawfish hijau Untuk melengkapi museum Aku harus melengkapi fosil Ada fosil kecil Fosil medium Fosil besar Fosil air Dan fosil misteri Dan aku berhasil mengumpulkan semuanya Yes Yang paling susah menurutku itu dapetin kepalanya ya Masukin museum Ambil hadiah Kakinya besar Tangannya kecil Kalau mengaum Yang lain langsung mundur T-Rex T-Rex Hari ke-214 Ranking kotaku menjadi B Yes Aku sudah bisa membeli hewan baru Yaitu ilama dan luwak Hari ke-215 sampai 224 Aku bangun rumah lagi Harganya 120 ribu Dan butuh 200 kayu keras Lah Dapet kamar bocil Kok aneh sih Ini mah ngedekor namanya Bukan bangun rumah Hari ke-225 Tahun baru Tahun ketiga Aku menangkap kriter musim spring Ini kriter terakhir Dan aku sudah melengkapi semua kriter Yes Masukin museum Ambil hadiah Jadi Spongebob Hari ke-226 Sampai 252 Aku nangkap semua ikan musim spring Lalu aku menangkap ikan legendaris ke-6 Yaitu monkfish Berikutnya aku nanam rumput di depan kandang Jadi museum kan sudah mau kelar tuh Objektif berikutnya adalah lengkapin sesajen Nah babi sama luwak Itu produk hewannya cuma bisa muncul Kalau hewannya dipanggil keluar Dan harus ada rumput Makanya aku nanam rumput Hari ke-253 Aku menangkap ikan legendaris ke-7, 8, dan 9 Yaitu hiu putih besar Ikan raja ampat Dan belut morai kuning Ternyata aku sudah dapetin ini dari lama ya Entah kelewat atau videonya hilang dah Dengan begitu aku telah melengkapi semua koleksi ikan Yes Aku masukkan ke museum Ambil hadiah Wih tuh lihat udah checklist semua Hadiahnya Hiu dan gurita Ini kalau di jaman sekarang pakai beginian Dipanggilnya perik ya Oke saatnya review museum yang udah lengkap Ruangan dinosaurus Sea world Ruangan serangga Ruangan artefak dan permata Dan ini dia Hadiah utama Karena telah melengkapi semua isi museum Nah kalau ini pasti bagus dong hadiahnya Unicorn Sumpah 2 tahun aku capek-capek ngisi museum Disuruh jadi kuda Tidak lain dan tidak bukan gara-gara siapa Skoteng Hari ke-254 sampai 256 Aku mau melengkapi sesajen Ada 4 sesajen Sesajen pertama sesajen panen Itu udah selesai ya hadiahnya yang greenhouse Sesajen kedua sesajen tangkapan Aku melengkapi kelompok ikan air tawar Kelompok ikan air asin Kelompok ikan langka Kelompok serangga siang Kelompok serangga malam Dan kelompok kriter Sehabis itu rumah panda Dan rumah monyet Terbuka Keren sih ini ada rahasia-rahasia gitu Hari ke-257 Sesajen ketiga adalah sesajen spesialisasi Kelompok telur sama kelompok monster udah ya Aku lengkapi kelompok susu Kelompok masakan Kelompok produk artisan Dan kelompok buah Hadiahnya sesajen teleportasi Jadi kita bisa teleportasi dari mana aja Tapi gak kepake sih sama aku Soalnya teleportasi biasa aja udah cukup Aku baru tau ya Ternyata balai kota itu tempat beli hewan Setelah 3 tahun loh Aku baru tau Kok aku gak pernah kesini ya Aku beli kelinci Aku namakan dia Rai Ya harusnya dari tahun kemarin aku bisa ikut lomba Hari ke-258 sampai 270 Sesajen keempat adalah sesajen barang langka Aku lengkapin kelompok masakan langka Kelompok produk artisan langka Kelompok permata langka Kelompok tanaman langka Dan satu lagi Kelompok produk hewan langka Sebenernya aku hampir dapet semua item Tapi ada satu item yang entah kenapa Susah banget didapetin Yaitu truffle hitam Kalau kalian inget beberapa hari sebelumnya Aku nanam rumput Supaya bisa dapet truffle dari si babi Tapi entah kenapa Aku dapetnya truffle putih lagi Truuffle putih lagi Aku save lot Save lot Gak dapet Disini aku bener-bener frustasi ya Aku bener-bener seharian nyariin truffle hitam Aku pikir ini ngebug Tapi orang-orang bilangnya pada udah dapet Sampai Aku ketemu suatu diskusi di steam Dia nanya Gimana caranya dapetin black truffle Apakah babinya harus sakit dulu Hah? Nah disini aku bingung dong ya Kok babinya malah disuruh sakit Aku pun merenung dan merenung Lalu aku melihat coral island wiki Dan aku pun tersadar Truuffle hitam itu justru yang jelek Malah yang truffle putih itu yang langka Wah stairway ini bener-bener ngerjain ya Kenapa aku bisa kebalik Soalnya judul sesajennya itu produk langka Dan dia disandingkan dengan produk-produk yang emang paling langka Eh si bedegong sendirinya gak langka Aku pun beli babi baru yang hatinya nol Dan dapet truffle hitam Terus ku masukkan sesajen Buset hadiahnya bawang putih Disuruh bikin nasi goreng kali aku ya Dan aku pun akhirnya berhasil melengkapi keempat sesajen Yes Hari ke-271 Yeay ranking kota aku jadi A Tiba-tiba kantornya Bukaren diserang akar-akar misterius Buset bener-bener ya si color itu ya Belum cukup muka aku diguna-guna jadi hijau Sekarang Bukaren disantet Tuh kalian masih gak percaya si color pemuja setan Dan Bukaren terpaksa harus pergi dari pulau ini Keadilan sudah mati Penjahat dihormati Orang baik digembosi Dia ingin membangun negeri Dan sekarang ia pergi Dasar manusia biadab Lautan sampah tiada peduli Aku yang bersihin Dan sekarang peringkat kota Peringkat museum Peringkat laut Peringkat warisan Full A Hari ke-272 Sampai 349 Waktunya desain kebun dan rumah Dan ini pengerjaannya panjang ya Sampai tahun depan Sampai tahun depan Selamat menikmati 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 aku menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kok selamat menikmati 33 dari selamat menikmati yang mana yang pertama penikmati menikmati selamat 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 menikmati dari hal lendemati selamat menikmati selamat menikmati alamat menikmati secara Dan bumbu Masak semua resep coret Dan dengan begitu semua achievement Telah didapatkan Yehey Dan itu dia Seribu hari lebih di Coral Island Sampai bertemu di lain waktu